Hai minasan konnichiwa kembali lagi di channel YouTube saya Abah Kazumi channel hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Jepang dasar ini adalah bab ini ya bab selanjutnya kemarin sudah bab 7 8 9 10 kemarin itu jadikan satu video ya enggak setelah beberapa kali saya lihat tidak ini tidak upload konten Nah sekarang hari ini pun saya rencananya buat dua video yang digabung nasa ini jadi dua bab kita belajarnya bab 11 dan 12 di bab ini kita akan belajar yang pertama cara menghitung kuantitas cara menghitung kuan kuantitas Hai nah Hai dan apalagi ya banyak ya ada cara penggunaan kata keterangan bilangan kemudian ada lagi apa nih Hai jangka waktu ada bilangan dake ada dake dan sebagainya nah sebelum kita masuk ke pembahasan saya ingatkan kembali yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu kemudian ditekan tombol like nya kemudian dan di-share ke teman-temannya yang memang hari ini atau saat ini sedang belajar bahasa Jepang tingkat dasar atau setara dengan N5 ya Hai Hai Oke kita langsung masuk saja di pembahasan yang pertama ini ada cara menghitung kuantitas-kuantitas itu kan jumlah ya benar sang ya di sini ada cara menghitung itu eh untuk kuantitas itu ada dari satu sampai sepuluh hitotsu putatsu dan sampai toh ya cara menghitungnya ini ada di ini ya sang di buku ini Minani Hongho di halaman akhir di belakang ya di lampiran-lampiran itu ada caranya silahkan nanti dicek ya benar sang ya Nah untuk satu sampai sepuluh itu berbeda untuk pengucapannya kalau untuk sebelah ke atas digunakan angka itu sendiri jadi kembali lagi ke asalnya ya kalau sebelah juici kalau 12 ya Juni kayak gitu dan seterusnya kemudian ada eh berbagai kata bantu bantu bilangan nah untuk jumlah orang itu gimana itu ya untuk kuantitas itu berbeda-beda jadi ada kata bantu yang bantu bilangan khusus ya misalnya ya contoh ada hitori itu untuk apa satu orang untuk jumlah orang itu pokoknya sebetulnya di sini ada nani-nani Ning ya kan tapi tidak dibaca ya ikining kalau untuk satu orang itu futari ngomot eh futari hitori kalau dua orang futari ya pemainnya tadi ya satu orang itu hitori dua orang futari dan kemudian untuk yang empat-empat orang itu bukan Yongning tapi yonning yonning dibacanya yonning kayak gitu kemudian untuk mesin dan kendaraan itu ada nani-nani Dai Ichi Dai Nidai Sandai dan seterusnya kemudian ada untuk benda yang tipis bisa kertas baju kaos piring sidi dan lain-lain itu hitungannya pakai mai Ichi mai ni mai sang mai kemudian ada kali ya bukan kali sungai ya tapi kali yang bilangan berulang gitu ya satu kali dua kali tiga kali untuk satu kalinya ikai double kaya kalau kedua sampai sananya dan lain-lainnya itu sama nikai sangkai Yongkai gokai rokai nah rokai bukan rokukai untuk lebih jelasnya ada di halaman akhir buku ini minasa kemudian ada untuk menit fung ya untuk fung juga ada kan di bab sebelumnya kita kita sudah belajar jam untuk ifung nifung ikpung ya double P pun nifung sampung dan seterusnya kemudian untuk hitungan jam satu jam dua jam tiga jam empat jam dan seterusnya ini pakai nani-nani jikang ikci jikang ni jikang sanjikang nyong jikang yu jikang yu jikang yu jikang go jikang dan seterusnya kemudian untuk hitungan hari ya sama seperti dengan tanggal eh ya untuk satunya itu tidak namun ya untuk satunya tidak dibaca switachi tapi dibacanya Ichinichi ya Ichinichi nah kalau untuk dua hari bagaimana ya futsuka gitu ya bukan minichi tapi futsuka sama seperti tanggal hanya yang berbedanya itu di satu harinya saja untuk yang lainnya sama ya Ichinichi futsuka Mika kemudian ada sukang sukang itu untuk minggu untuk hitungan minggu satu minggu dua minggu tiga minggu empat minggu dan seterusnya kemudian ada kaget suh satu bulan dua bulan tiga bulan beda dengan bulan satu bulan dua bulan tiga kalau bulan satu bulan dua bulan tiga itu kan hitungan untuk Januari Februari Maret April dan seterusnya ya enggak kalau ini hitungan bulannya kekuantitasnya kemudian ada neng neng itu tahun ya Ichinichi neng neng sang neng dan selanjutnya untuk selanjutnya kita akan belajar menggunakan kata keterangan bilangan menggunakan kata keterangan bilangan disini angka yang dibubuhkan kata bantu bilangan pada dasarnya diletakkan langsung di belakang kata benda yang menentukan jenis kata keterangan bilangan plus partikel kecuali untuk kata keterangan bilangan yang menunjukkan lama waktu tidak tidak harus mengikuti aturan susunan kata ini contohnya ringgou yotsu kaimasta disini ada kalau dulu kan kita belajarnya ringgou kaimasta sudah membeli apel tapi tidak menyebutkan jumlahnya berapa kalau sekarang diikuti dengan jumlahnya berapa contoh disini ringgou yotsu kaimasta membeli empat buah apel kemudian untuk contoh yang kedua ada gaikoku jing no gakku sega futari imasu kalau dulu kan kita belajarnya di bab sebelumnya itu hanya bercerita ada orang atau mahasiswa asing gaikoku jing no gakku sega imasu nah itu di bab sepuluh ya kita belajar itu tapi tidak dengan jumlahnya nah kalau sekarang dengan jumlahnya jadi gaikoku jing no gakku sega futari imasu kemudian untuk contoh yang ketiga disini ada kuni de nikagetsu ni hong wo bekiu shimasta nah ini kan kita menceritakan dengan tenggat waktunya gitu belajar bahasa Jepang di negara saya selama dua bulan Hai kalau dulu kan kita belajarnya nih hong de eh nih hong be kuni de nih hong wo bekiu shimasta saya sudah belajar bahasa Jepang di negara tanpa menyebutkan tenggat waktu yang digunakan Hai Hai kemudian untuk menanyakan menanyakan kuantitas itu pakenya ikut su itu berapa ya digunakan untuk menghitung kuantitas benda dengan menggunakan cara menghitung satu banding satu ya buka satu persatu komeng bukan satu banding satu satu contohnya Hai mikang o ikut su kai mastaka mikang o ikut su kai mastaka nah kata tanyanya ada di tengah mikang o ikut su kai mastaka membeli berapa buah jeruk yatsu kai mastaka membeli 8 buah ini untuk menanyakan kuantitas Nah untuk menghitung eh menghitung kuantitas benda yang dibubuhkan ya kata banding seperti 12 nah disini ada nang ditambah kata bantu kayak nang nih ya kan nangichi itu pakenya nang ya contohnya disini ada di perusahaan ini ada berapa orang asing goni imas kemudian ada nomor selanjutnya di contoh selanjutnya di sini ada maibang nanjikang nihongo benkyo shimasuka Hai setiap malam berapa jam belajar bahasa Jepang maibang nanjikang nihongo benkyo shimasuka jawabannya nijikang benkyo shimas belajar dua jam Hai kemudian ada donokurai ini digunakan untuk menanyakan lama waktu berapa lama dengan donokurai itu kira-kira berapa lama kurai itu kan kira-kira ya oke di sini contohnya ada donokurai bisa kurai sama ya ada contoh disini donokurai no hongo benkyo shimasuka berapa lama belajar bahasa Jepang disini sangneng dan benkyo shimasuka belajar selama tiga tahun kemudian ada lagi contohnya Oh sakakara Tokyo made donokurai Kakarimasuka memerlukan waktu berapa lama dari Osaka sampai dengan Tokyo shinkansen de nejikanghang Kakarimas memerlukan waktu 2 setengah jam dengan singkansen itu untuk menanyakan berapa lama ya menanyakan lama waktunya kemudian ada kurai atau gurai gurai itu mengikuti kata keterangan bilangan menunjukkan perkiraan jumlah Hai contohnya disini ada di sekolah ada kira-kira 30 orang guru jadi kalau misalnya kita ragu untuk menyebutkan ada berapa orang ya Wah kira-kira ada 30 atau 20 orang jadi pakenya gurai ya kemudian ini contoh yang lain ada juga juga fungurai Kakarimas memerlukan waktu kira-kira 15 menit nah ketika kita ragu nih misalnya dari rumah ke eh apa ke kombini misalnya berapa waktu kira-kira nih yang dibutuhkan ah paling ke kombini itu 15 menit gitu kan atau paling 10 menit lah kira-kira gitu kan jepunggurai Kakarimas nah itu pakenya kira-kira ketika kita misalnya ragu ya bisa kemudian di nomor tiganya itu ada kata keterangan bilangan jangka waktu nih ikai contohnya ya ditambah kata kerja ya ini ekspresi untuk menunjukkan frekuensi jadi satu misalnya satu minggu berapa kali satu bulan berapa kali kayak itu ini frekuensi ya satu hari berapa kali misalnya satu hari dua kali mandi kayak gitu itu kan frekuensi ya hitungannya contohnya di sini ini ada ikagetsu ni nikai egao mimas ikagetsu ni nikai egao mimas sebulan dua kali menonton film kalau tadi satu hari dua kali mandi berarti ichinichini nikai sawao abimas dalam satu hari mandi dua kali hai 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 kemudian di sini yang terakhir karena terakhir di bab 11 itu ada kata keterangan bilangan dake kalau dake itu artinya saja ya bisa untuk kata keterangan bilangan bisa juga untuk kata benda nah dake diletakkan di belakang ya kata keterangan bilangan atau kata benda yang mempunyai ini arti tidak ada yang lebih dari itu atau tidak ada selain itu atau artinya saja contohnya bawah dengkini gaikoku jino sehingga hitori dake imas bawah dengkini gaikoku jino sehingga hitori dake imas di power elektronik hanya ada seorang pegawai orang asing jadi enggak ada lain lagi cuma satu O orang kemudian yang keduanya contohnya disini ada yasumi wa nichiyo bidake desu hari libur hanya hari minggu saja hai untuk bab 11 selesai ya minasang ya nah tadi yang tadi penasaran itu ada dimana sih sensei untuk penunjuk penunjuk bilangannya itu ada di akhir gomeng ini saya tarik dulu ya ke bawah ya ya enggak nah di bawah di sini guys ya di sini minasang ada di halaman berapa ya berarti ya di buku minasang juga yang punya buku minan yang bisa dicek ya ada di belakang untuk hitungan nah ini seperti ini di sini nih untuk hitungan bilangan ya kata bantu bilangan untuk benda kaya buah gitu kan ini buah kunci dan lain-lain itu pakainya hitotsu putatsu mitsu yotsu Nah untuk orang itu bagaimana untuk urutan itu bagaimana benda yang tipis itu bagaimana Nah ada di sini semua kuncinya silahkan dihapalkan kalau yang ini wajib dihapalkan minasang ya karena ya salah satu caranya cuma hapalkan aja hapalkan aja kemudian ada untuk menghitung mesin dan kendaraan bagaimana untuk umur bagaimana buku dan buku catatan itu apa hitungannya ini satu ya kemudian ada pakaian-pakaian juga pakaiannya apa kayak gitu silahkan dihapalkan kemudian ada lagi frekuensi bagaimana benda kecil bagaimana sepatu kaus kaki rumah dan sebagainya nanti bisa dilihat di halaman 169 168 ya dari 168 ya minasang minani Honggo 1 Hai terima kasih semoga selalu bermanfaat Oke kita lanjut nanti di bab 12 setelah yang satu ini Hai hai minasang kita lanjutkan pembahasannya dan setelah tadi kita belajar bab 11 kita langsung belajar bab 12 ya di sini kita akan belajar untuk eh waktu positif atau negatif untuk kalimat nominal dan kalimat adjektifal ya kerja kalimat adjektif kagok banget ngomongnya ya Hai di sini ada contoh positifnya untuk kanta benda nah kata benda itu akan selalu beriringan aturannya dengan kata sifat na ya nanti diperhatikan aja kedepannya pun akan selalu beriringan ini disini contohnya ada waktu non lampau sekarang dan masa depan contohnya kata benda ame des ya kan nah ame des ini untuk positif kata sifat na si juka des untuk lampaunya ame des ta si juka des ta kemudian kita lanjut ke bentuk negatifnya ada kata benda untuk kata benda dan kata sifat na di sini ada ame ja arimaseng ame ja arimaseng untuk negatif kemudian ada si juka dewa arimaseng atau ja arimaseng yang sama ya tadi juga ame ja arimaseng atau ame dewa arimaseng kemudian untuk negatif lampau ame ja arimaseng des ta atau ame dewa arimaseng des ta keduanya sama atau Shizuka dewa arimaseng des ta atau Shizuka ja arimaseng des ta contoh di kalimat kino wa kino karena kino itu kemarin berarti ini lampau kino wa ame des ta inget ya kino wa ame des ta lampau ya kemarin hujan kemudian ada itu untuk bentuk lampau positif sekarang ada lampau negatif kino kino na si keng wa kantang ja arimaseng des ta ada kata kantang kantang itu kata sifat na ya harusnya kan kantang na ya enggak tapi kan di sini aturannya harap diperhatikan lagi nah sini dan ini ya ketika positif bagaimana ketika negatif bagaimana Nah ini negatif lampau ada kino na shikeng wa kantang ja arimaseng des ta ujian kemarin Tidak mudah Ujian kemarin tidak mudah Kemudian ada lagi Disini waktu positif Atau negatif untuk kalimat Adjektifal Atau kata sifat Nah ini yang sering tertukar-tukar Minasang Jadi ini sangat berbeda Kalau tadi kata sifatna dan kata benda Itu yang digantinya Jadi desta Jaarimaseng Jadi jaarimaseng Jadi akhirannya yang dirubah Kalau untuk kata sifatna itu Ini kita lihat Untuk positif Contohnya atsuides Negatif Kalau positif lampau Kalau positif lampaunya itu Atsukatades Desnya tidak ubah Tapi i-nya dicoret Dihilangkan diganti dengan kata Jadi atsuides Jadi atsukatades Kayak gitu Ya Atsuides Atsukatades Jadi katanya Kayak gini Minasang Atsui Iya kan Ketika dirubah ke Waktu lampau Ya lampau Atsui itu I-nya dicoret I diganti dengan kata Jadi atsukata Ini untuk positif lampau Dari positif ke positif lampau Kemudian untuk negatif Negatif itu kita tahu I-nya dihilangkan Diganti dengan kunai Untuk negatif Non lampau Itu atsukunaides Ketika Negatif Lampau Negatif lampau Itu kan tadi Atsukunai Atsukunai Ya kan Kayak gini ya Atsukunai Nah I-nya dihilangkan juga Diganti dengan kata Jadi atsukuna kata Kayak gitu minasang Atsukunai des Jadi atsukuna kata des Ini harus dihapalkan Minasang Harus hapalkan Jangan sampai tertukar-tukar Silahkan di screenshot Pun gak masalah Minasang Contoh disini ada Kino wa Atsukata des Kino wa Atsukata des Ini lampau ya Walaupun akhirannya des Bukan des Kenapa? Karena Lampau nya itu sudah ditunjukkan Dari kata ini Atsui nya Nah ini dari kata Atsui Berubah jadi lampau Itu jadi atsukata Kemudian ada lagi Contohnya Kino no patiwa Amari Tanoshi Kuna kata Kino no patiwa Amari Tanoshi Kuna kata Des Pesta kemarin Tidak begitu Menyenangkan Ini negatif Lampau Tanoshi kunai ya Tanoshi kuna kata Negatif Lampau Kemudian Kita lanjut Ke yang berikutnya Disini ada Kata benda Satu wa Kata benda Dua yori Kata sifat Des yori itu Mengandung Arti Lebih Dari Ya Lebih dari Maka disini Ada penjelasannya Menyatakan Menyatakan sifat Atau kondisi Kata benda Satu Dengan kata Benda Dua Yang dianggap Sebagai patokan Hai Nah Ini Yang keduanya Itu Patokan Benda Pertamanya Contohnya Kayak gini Ada kalimat Konokurumawa Anokurumayori Okides Konokurumawa Anokurumayori Okides Mobil ini Lebih besar Lebih besar Dari Mobil itu Kayak gitu Jadi mundur Jadi mobil ini Lebih besar Dari mobil itu Jadi kata benda Yang keduanya Itu menjadi Patokan yang pertama Jadi dengan kata lain Mobil yang pertama Itu lebih besar Dibanding mobil yang kedua Kata gitu Ya Hai Jadi seperti itu Yang nesang ya Contoh yang lain Hari ini Misalnya hari ini Hari ini itu Kiyo Hari ini Lebih panas Dibanding kemarin Kemarin itu Kino Jadi Kiyo wa Kino Kino Di belakang Kino yori Atsui desu Hari ini Lebih panas Dibanding kemarin Kayak gitu Jadi hari ininya dulu Yang di ucapkan Kemudian Kemarinnya Yang menjadi Perbandingan Di belakang Kemudian Disusul dengan Yori Lalu kata sifat Seperti itu Kemudian Kemudian Sakato Sakato yakyuto To nya dua kali Partikal to nya Jadi sakato yakyuto Sepak bola dan yakyu Baseball Dochira ga omoshiroi desu ka Mana yang lebih Menari Mana yang lebih Menari Jawabannya Sakanoho ga Omoshiroi desu Sepak bola yang Lebih Menari Kemudian ada Contoh lagi Mirasanto Santos 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 Dochira ga Tenis Ga Joju desu ka Tenis Ga Joju desu ka Mirasanto Santos 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 Dochira ga Tenis Ga Joju desu ka Yang mana Lebih pandai Bermain tenis Saudara Miller Atau Saudara Santos Atau Saudara Miller Dan Saudara Santos Itu Siapa yang Lebih pandai Main tenis Ini untuk Membandikan Apa namanya Dua benda Contoh yang lain Hokkaido To Osaka To Dochira ga Sujusi desu ka Mana yang lebih Sejuk Hokkaido Atau Atau Misalnya Bandung To Jakarta To Dochira ga Yume Desu ka Mana yang Lebih Terkenal Bandung Atau Jakarta Ya kedua-duanya Terkenal Ya ga Nah kalo misalnya Kedua-duanya Terkenal Gimana jawabannya Kalo tadi kan Pake Noho Ga Ya kan Kalo misalnya Pake salah satu Kalo kedua-duanya Dochira mo Yumei desu Dochira mo Yang Mana pun Ya kan Ingat Mo Itu pun Atau juga Yumei desu Terkenal Kemudian Ada nomor Sembilan Contohnya Haruto Akito Dochira ga Suki desu ka Mana yang Lebih suka Yang mana Lebih suka Mesim semi Atau Mesim gugur Ini ketika Diberikan Pilihan Dua pilihan Kemudian Kita lanjut Disini ada Kata benda Satu Nona Kade Nani Doko Dare Itsu Ini untuk Kata tanya Ditambah Kata tanya Ada nani Doko Dare Atau Itsu Ga Ichi bang Kemudian Kata sifat Desu ka Untuk jawabannya Kata benda Ga Ichi bang Kata sifat Yes Nah disini D menunjukkan ruang lingkup Jika menanyakan benda Tempat orang Atau waktu yang menunjukkan Kondisi dan sifat yang tingkatnya Maksimal dari ruang lingkup Kata benda Satu Gunakan kata tanya Sesuai target Contohnya Nihong Nihong Riori Nonakade Nonakanya itu Boleh di ucapkan Ataupun Boleh tidak Bisa Nihong Riori Nihong Riori De Bisa seperti itu Bisa juga Nihong Riori Nonakade Nani ga Ichi bang Oishi desu ka Di dalam Di dalam Nakade Itu kan di dalam Ya Nakade Di dalam Masakan Jepang Di dalam Masakan Jepang Nani ga Ichi bang Oishi desu ka Apa yang Lebih enak Di sini Dijelaskannya Apa yang Lebih enak Di antara Masakan Jepang Jadi di antara Masakan Jepang Banyak ya Bukan hanya Susi dan sebagainya Banyak ada Susi Udung dan sebagainya Apa yang Paling enak Di antara Masakan Jepang Nihong Riori Nonakade Nihong Riori De Nani ga Ichi bang Oishi desu ka Tempura ga Ichi bang Oishi desu Ini menurut si Yang menjawab Tempura yang Paling enak Kalau menurut saya Bukan Bukan tempura Mau tau Ada deh Karena itu Apa ya Relatif ya Kalau misalnya Enak Cantik Ganteng Itu relatif Menurut orang Itu kan Berbeda Beda Ya ga Oke Kemudian kita Lihat contoh Yang berikutnya Disini ada Yoropa De Doko ga Ichi bang Yokata Desuka Daerah mana Yang paling bagus Di Eropa Swiss ga Ichi bang Yokata Desu Kemudian contoh Yang lain Kazoku De Dare ga Ichi bang Sega Takai Desuka Siapa yang Paling tinggi Di antara Keluarga Ototo ga Ichi bang Sega Takai Desu Kemudian Udah lagi Ichi nengde Ichi ga Ichi bang Samui Desuka Kapan yang Paling dingin Dalam satu Tahun Jadi di Satu tahun Itu Bulan apa Si yang Paling dingin Ini jawabannya Nigatsuga Ichi bang Samui Desu Bulan Februari Yang paling Dingin Oke Ini ada Yang harus Diperhatikan Kalimat Tanya Yang digunakan Kata Tanya Yang menanyakan Subjek Dari Objectival Partikel ga Digunakan Di belakang Kata Tanya Jadi Kayak Tadi Ichi ga Dare ga Doko ga Nani ga Itu Pakainya Partikel ga Kemudian Disini ada Lagi Kata sifat No Yang berfungsi Sebagai Pengganti Kata benda Sama Seperti Di pelajaran Dua Telah Di pelajari No Dengan Bentuk Kata benda Satu No Yang digunakan Sebagai Pengganti Kata benda Kata Yang diberikan Pada Pelajaran Ini Yaitu Atsui no Adalah Yaitu Atsui no Adalah Bentuk Kata sifat No Dan No Yang menggantikan Kata benda Seperti Sama Hanya Dengan Kata benda Satu No Contohnya Karina Karina Sano Kabang Wa Dore Desuka Ano Akakute Okino Desu No Disini Kan Tadi yang ditanyakan Yang apa Kabang Yang tadi Yang ditanyakan Itu Kabang Disini ada Karina Sano Kabang Wa Dore Desuka Ano Akakute Okino Desu Yang merah Dan Besar Itu Apa Yang besar Apa Tasnya Jadi No Disini Itu Pengganti Kata Kabang Ok Kabang Okino Desu Kabangnya Kan Tidak Diucapan Kembali Kenapa Karena Di pertanyaannya Sudah Diucapkan Hai Seperti Itu Desu Hai Untuk Bab 11 Dan 12 Sudah Selesai Oke Jadi Apa Ya Silahkan Dipelajari Lebih Lanjut Lagi Ya Minasang Kalau Misalnya Ada yang Tidak Dimengerti Silahkan Ditanyakan Di kolom Komentar Secepatnya Atau Sebisanya Saya Akan Jawab Seperti Itu Hai Semoga Selalu Bermanfaat Dan Semoga Minasang Selalu Sehat Selalu Terima Kasih Untuk Yang Sudah Subscribe Yang Belum Subscribe Silahkan Disubscribe Terlebih Dahulu Assalamualaikum Warah Wabarakatuh